Halo guys, jadi perjalanan mancing kita kali ini kita akan mancing di kolong geruh nah di kolong ini biasanya yang mancing banyak sekali tidak cuma laki-laki tapi ada juga ibu-ibu yang mancing disini guys selain itu untuk menuju spot yang kita tuju kita harus melewati jalan yang penuh semak dan juga ranting-ranting pohon yang menjulang ke jalan guys singkat cerita ini kita sudah sampai di spot yang kita tuju guys nah itu terlihat ada dua kawan kita yang sudah menunggu kita guys dan juga ada ibu-ibu juga yang ikut mancing di sebelahnya guys kata ibu-ibu penunggu danau ini guys kalau mancing disini jangan dekat-dekat dengan air karena biasanya ada buaya yang berpatroli dan juga disini katanya ikan nilanya banyak banget disela-sela kami menunggu dan berbincang ria dengan kawan-kawan kami nah ini ibu-ibu penunggu danau di sebelah kami setrek ikan nila kata ibunya ikannya kecil tapi gak apa-apa kita harus tetap syukuri karena kita mancing bukan untuk hiburan tapi untuk kebutuhan dan juga ini kawan kami setrek gas ini setrek lobster air tawar jadi ini ukurannya cukup lumayan besar ya kata kawan kami tidak sia-sia menunggu lama karena yang namanya hasil itu tidak ada yang instan melainkan harus ada kerja dan usaha disela-sela kawan kami melepaskan udang dari kairulnya ini aku dapat ikan juga guys kukira babon ternyata bojil tapi gak apa-apa kita kumpulin di plastik ini dulu baru nanti setelah selesai mancing kita kasih hasil kita ke ibu penunggu danau setelah selesai kita langsung kasih saja guys mancing kembali jangan sampai kendor jadi ini kita mancingnya pakai umpan pelet ya guys ya jadi ini diracik dulu ini bahannya dari pelet ikan dicampur telur sama nasi jadi kita tunggu aja guys ya jadi pemancing itu guys itu setia setia menunggu ikan memakan umpan kita bukan setia yang setiap tikuan ada nah ini kayaknya ada lagi yang makan guys setrek lagi guys nih guys nah ini kawan kami setrek ikan nila tapi dia kena di perutnya guys mungkin karena sanging bayahnya ikan di kolong ini guys ya Alhamdulillah ini kita dapat satu lagi jadi kita kumpulin aja dulu guys dan juga untuk cerita mancing kali ini cukup sampai disini dulu aja guys ya kita sambung esok hari pergi memancing ke danau toba dapat nila di hari selasa salam undur diri dari saya jangan lupa untuk tetap setia salam satu hobi sak cemblungan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh